Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batanghari melimpahkan 5 tersangka kasus korupsi pembangunan Puskesmas Bungku Kabupaten Batanghari ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Cambi selasa 29 November 2022. 5 orang tersangka yakni Abu Tolib, Direktur PT MPL, sedangkan M. Fauzi dan Deli Himawan merupakan pelaksana kegiatan. Kemudian dari unsur pemerintahan adalah Adil Ginting dan Elvieni, mantan Kepala Dinas Kesehatan Batanghari. Pelimpahan sebanyak 5 berkas tersangka ini diserahkan ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Cambi. Diketahui pembangunan Puskesmas ini menggunakan dana alokasi anggaran tahun 2020 senilai 7,2 miliar rupiah. Progres pengerjaan yang dilakukan PT Mulia Permai Laksono diungkapkan Polda Cambi hanya mencapai 88% saat bulan Desember tahun 2020. Namun atas perintah Kepala Dinas Kesehatan Batanghari, dana tersebut dicairkan 100% sehingga menimbulkan kerugian negara senilai 6,3 miliar rupiah. Berdasarkan pemeriksaan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Bandung, bangunan tersebut tidak memenuhi kelayakan meski masih beroperasi. Puskesmas bungku beroperasi sejak bulan Juli tahun 2021 lalu, sempat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi masal dan hingga saat ini bangunan tersebut masih digunakan. Iqbal Cek TV melaporkan.